Pertemuan warga Kampung Mangga dengan Ali Jasman, Ketua RW03 pada selasa lalu akhirnya memutuskan akan meminta Ketua RT02, Ali, mundur dari jabatannya. Ali Jasman, Ketua RT03 mengatakan, keluhan dan aspirasi warga sudah didengarnya dan akan ia sampaikan pada lurah batu besar agar ditindaklanjuti sesuai mekanisme. Tidak bisa dan segala macam baru kita berbicara dalam konteks aturan dan segala macamnya. Aturannya jelas. Apa yang menjadi konsideran daripada keluhannya sebuah SK itu ada jelas. Apa dasarnya pengangkatan itu jelas aturan. Sedangkan terkait banjir tanpa hujan di Kampung Mangga, Ali Jasman mengatakan sebelumnya mereka sudah menegur kontraktor yang melakukan pemotongan lahan di belakang kantor BNN. Menurut Ali Jasman, banjir terjadi karena pihak kontraktor yang melakukan pemotongan lahan tidak membuat parit terlebih dahulu. Padahal di lokasi tersebut ada kolam air yang sangat besar. RW akan merekomendasikan apa yang menjadi harapan masyarakat itu kepada lurah. Karena dalam aturannya, istilahnya kan yang menentukan penangkatan lapu pemberantian Kampung Mangga itu adalah air yang ada di tanam kelurahan. Sebenarnya dari awal kemarin sudah ada masuk surat-surat dari bar warga ini kepada lurah. Kalau nggak salah, saya kemarin itu seperti yang disampaikan, ada seputar 98 warga telah menandatangani surat untuk meminta RT-nya diganti. Namun beberapa kali pertemuan antara kelompok masyarakat yang mewakili masyarakat yang menandatangannya itu, ternyata Pak Lurahnya yang memberikan janji-janji yang tidak ada keputusan. Salah satu janjinya kemarin saya dengar dari Bawa Pak yang ketemu dengan lurah itu, baik di rumahnya maupun ketemu antara di lutanya, bahwa Sadia akan mengeluarkan surat menaktif terhadap RT. Dan untuk sementara sebagai pejabat, pelaksana tugas RT akan diserahkan kepada RW. Ternyata, sampai hari ini apa yang menjadi harapan masyarakat itu tidak dilaksanakan, nah inilah yang menyebabkan terjadi kekecawaan masyarakat. Di samping persoalan-persoalan yang terjadi hari ini, ya masyarakat kita di RT-02 mengalami kebanjuran. Padahal itu hari musim panas, bukan hujan. Akibat adanya dampak daripada pembangunan-pembangunan yang ada di wilayah itu. Dari awal sudah kita sampaikan, sebelum ada kegiatan pemotongan landa segala macam, mohon dulu dibikinkan saluran airnya. Ternyata setelah pekerja dia itu dilaksanakan, pas saluran air itu tidak dibuat. Selain masalah drenase, dalam pertemuan warga juga menyebutkan, jika mereka tidak pernah mendapat berbagai bantuan dari pemerintah seperti Raskin ataupun BLSM. Kalau usah menemama, STP Batam mengabarkan.